selamat menikmati channel Ocit85 ada banyak pertanyaan yang saya dapat di komentar video saya yang waktu itu saya pernah posting inverter murah tapi bukan murahan bang berapa lama sih baterainya daya tahannya itu hampir kebanyakan itu bertanya tuh seperti itu jadi untuk postingan pada video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan formula perhitungan cara mendapatkan nantinya berapa lama sih untuk sebuah aki atau baterai yang kita pakai dengan kapasitas yang tertera di nemplatenya baterai serta inverter yang kita pakai jadi untuk inverternya saya masih pakai inverter belum pure scene wave dan untuk aki nya saya pakai aki dry cell atau aki kering dengan kapasitas ampere hour 7,2 aki nya memang bekas tapi kondisinya masih bagus jadi kita mau cobain nih berapa lama sih nanti aki nya ini bertahan untuk daya yang nanti akan saya pakai ya dan rencananya saya akan pakai kipas angin standing jadi disitu di nemplatenya tertera 50 Watt jadi sebelum kita mulai perhitungannya saya sudah mengambil beberapa data jadi untuk tegangan drop yang bisa diterima oleh sebuah inverter itu sekitar 9,5V sampai 10V tadi saya sudah melakukan sedikit pengetesan jadi untuk inverter ini dia drop di 9,2V jadi kita bulatkan aja sampai 9,5V dan tegangan aki nya ini nanti kita akan lihat ya berapa kalau disini terlalu-lalu baca 12,6V jadi untuk formulanya seperti ini ya teman-teman baik disini data yang sudah saya dapatkan V voltage baterai 12,6V dan tegangan drop inverter ya kita input 9,5V kapasitas baterai 7,2 Ampere hour nah bagaimana perhitungannya disini karena inverter tersebut akan mati pada tegangan 9,5V jadi untuk tegangannya tegangan efektif 12,6V kita kurang 9,5V sama dengan 3,1V 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 kemudian berapa Ampere efektif untuk tegangan tersebut tegangan tersebut jadi untuk tegangan tersebut 3,1V kita kali dengan kapasitas Ampere yang ada di baterai 7,2V 3,2V 3,1V dikali 7,2V 22,3V 22,3V 32 Ampere hour ya nah ini ini adalah kapasitas Ampere efektif untuk tegangan yang bisa diterima oleh inverter nah kemudian karena tadi kita pakai beban sekitar 50W untuk bebannya jadi untuk perhitungannya 22,32V jadi sebenarnya ini enggak baku ya sebenarnya sih banyak faktor yang bisa mempengaruhi perhitungan dan realita di lapangan nanti akan saya jelaskan ya mungkin di akhir video jadi simak terus aja guys video saya 22,32V kita bagikan dengan 50 berapakah yang didapat kita bagi 50 0,46V kita bulatkan jadi 0,45V 0,45V karena V dikalikan Ampere jadinya Watt per hour jadi kalau misalnya ada yang salah dengan formula ini atau misalnya 1A nya mohon dikoreksi ya teman-teman kita sama-sama saling belajar kalau ada yang salah ya mohon dimaklum dan minta koreksinya jadi disini sudah dapat 0,45V nah kemudian kita akan mencari berapa lama waktu yang mungkin bisa di cover oleh sebuah baterai nya 0,45V 0,45V nah sudah didapatkan nilai nya sebesar 27 menit atau hampir setengah jam jadi ini untuk perhitungan basic ya yang mudah-mudahan sih nanti begitu kita coba dengan beban real ini paling tidak sama nah ya syukur-syukur bisa lebih dulu oke teman-teman disitu sudah terlihat dia drop di 9,5V pada menit 30-an ya 30-an menit lepasnya masih muter tapi ya endut-endutan mungkin kasus ini akan hilang kalau misalkan beban yang kita pakai itu kita kurangin dari beban yang tadi kita rencanakan 50 disini kan tadi kan saya pakai speednya di angka 3 saya turunkan sampai jadi satu dan kipasnya masih masih berputar ya meskipun pelan oke sebentar lagi juga paling drop lagi disini oke bener oke ya jadi sudah jelas seperti itu kondisinya antara perhitungan secara teori dan praktek real di lapangan baik itu dia teman-teman compare antara perhitungan secara teoritis dan penggunaan secara real ya di lapangan ada banyak faktor yang menyebabkan selisih yang mungkin cukup jauh yang pertama kualitas inverter yang kita pakai karena disini saya menggunakan inverter yang murah mudah modifed scene wave belum purure scene wave yang kedua mungkin adanya perbedaan antara real watt yang kita gunakan antara template dan kenyataannya yang ketiga kapasitas baterai yang kita pakai mungkin dari pembacaan di voltmeter tertera dengan nominal 12 volt atau misalnya 13 volt katakanlah tapi kita nggak tahu fakta sebenarnya atau kapasitas asli yang ada di aki itu seberapa antara tulisan yang tertera disini ampere hour dengan yang keempat mungkin adanya rugi-rugi yang terbuang antara perangkat dan inverter baik mungkin itu aja ya tayangan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom komentar saya di video kemarin informasi dari saya tetap sehat kreatif sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak saya ocit85 pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye